Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Yosi Onga Channel Kali ini kami akan menginformasikan tentang Museum Sonobudoyo di Yogyakarta Begitu pengunjung memasuki gedung Museum Sonobudoyo Pengunjung langsung dapat melihat gamelan riris manis Yang merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubwono ke-6 Ini adalah ruang pertama Yaitu ruang pengenalan Di ruang ini terdapat tempat tidur Dewi Sri atau Dewi Kesuburan atau Dewi Padi Tempat tidurnya berupa pasren atau kerobongan Yang terdiri dari tempat tidur Bantal, Guleng, Kasur, Kelambu, Sepasang Patung Loroblonyo, Sepasang Lampu Robyong, dan Sepasang Lampu Jelupak Ruangan kedua adalah ruang prasejarah Ruang ini menyajikan benda-benda peninggalan masa prasejarah Yang menggambarkan cara hidup manusia pada masa itu Meliputi berburu, mengumpulkan, dan meramu makanan Selanjutnya mulai bercocok tanam Dan melakukan upacara-upacara yang berhubungan dengan religi Selanjutnya adalah ruang klasik Di ruang klasik dan Islam Terdapat berbagai koleksi bernuansa religi Seperti Al-Quran tertua Naskah lama Koleksi yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam Terima kasih telah menonton Berikut ini adalah ruang batik Ruangan ini memamerkan beberapa koleksi batik Selain itu terdapat proses membatik Yang dimulai dari pengerjaan bola Sampai proses menjadi sebuah batik Ini adalah ruang wayang kulit Ruangan ini memamerkan berbagai koleksi wayang Yang berfungsi sebagai media penyebaran agama Maupun wayang yang mengandung nilai-nilai ajaran kehidupan Dari ruang ini Pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis wayang Asal-usul dan sejarah dunia pewayangan Salah satunya adalah wayang kritik yang terbuat dari kayu Nah ini adalah film animasi wayang tentang Ramayana Ramayana yaitu cerita kepahlawanan dari India Menurut pandangan Hindu Rama adalah awatara Dewa Visno yang turun ke bumi pada zaman Tetra Yuga Puncak dari cerita Ramayana adalah Usaha pembebasan istri Rama yang bernama Sinta yang telah diculik Rahwana Rama dan adiknya yang bernama Laksmana Dengan bantuan pasukan Wanara atau pasukan Kera yang dipimpin oleh Sugriwo dan Hanuman Menggembur kerajaan Alangka Dalam pertempuran itu Rahwana tewas di tangan Rama Dan akhirnya Sinta dapat dibebaskan kembali Berikut ini adalah Ruang Topeng Ruangan ini memamerkan berbagai topeng Karya seni tradisional Indonesia Baik topeng sebagai sarana upacara Maupun seni pertunjukan Sejak zaman prasejarah hingga kini Topeng dihadirkan dalam hubungannya dengan kehidupan sosial budaya Berbagai suku di Indonesia Ini adalah Ruang Ukir Ruangan ini memamerkan ukiran kayu Yang terkenal dari Jawa Tengah Yaitu jepara Seperti gepiok patang aring Seperangkat meja dan kursi ini Adalah pemberian dari Raten Ajeng Kartini Berikut ini adalah Ruang Senjata Ruangan ini memamerkan koleksi senjata Dengan beragam bentuk dan fungsi Beberapa koleksi senjata terlihat unik Memiliki ragam hias yang menarik Senjata-senjata tersebut Berupa keris, tombak, kapak, selurit, dan sebagainya Nah ini adalah Ruang Mainan Yang memamerkan peralatan permainan tradisional Anak-anak Jawa Ini adalah Ruang Bali Ruangan ini memamerkan Benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat Sini budaya masyarakat Bali Dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu Kalau ini adalah penampakan Gapura Candi Pintar Gapura Candi Pintar Merupakan rumah adat Bali Yang memiliki arsitektur tradisional Yaitu mewarisi bentuk bangunan Struktur, fungsi, dan ornamen Rumah adat Bali dipandang sebagai miniatur alam semesta Atau puana agung Yang menjadi tempat aktivitas manusia Atau puana alit Bangunan rumah adat Gapura Candi Pintar Mempunyai ciri dengan dua bangunan candi Yang berdiri sejejar Dan digunakan sebagai pintu masuk utama Di dalam Gapura Candi Pintar Terdapat Bali Gede Bali Gede menjadi tempat upacara daur hidup Dan bermusawarah Di area Bali Gede Terdapat patung Men Prayut Men Prayut merupakan simbol atau lambang kesuburan Bagi masyarakat Bali Di halaman sekitar Gedung Museum Sonobudoyo Terdapat beberapa benda berubah kala Seperti arcah, potongan candi, dan sebagainya Ini adalah patung Ganesha Yang berasal dari Jawa Tengah Sekitar abad 10-12 Masehi Dan ini adalah patung Dewa dan Dewi Di dalam ajaran agama Hindu Berikut adalah hiasan kepala kala Yang berasal dari Jawa Dan merupakan hiasan bangunan candi Nah ini adalah hiasan atas ambang pintu Abad 8-10 Masehi Berupa motif dua orang Cina Yang saling berhadapan Ini adalah arca Buddha Dalam bentuk arca Padma Pani Amitabha dan Aksopya Museum Sonobudoyo Memiliki slogan yaitu Ono Anjogo Ambudoyo Yang artinya Sonobudoyo ada untuk menjaga Dan merawat kebudayaan Museum Sonobudoyo itu sendiri Berdiri sejak tahun 1934 Dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamungkubono VIII Pada tahun 1935 Dulunya museum ini adalah hiasan Yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa Madura, Bali, dan Lombok Yaisan ini berdiri di Surakarta Sejak tahun 1919 Dengan nama Java Institute Museum Sonobudoyo Juga menyelenggarakan kesenian daerah Ada pun jadwalnya sebagai berikut Selasa Mulai jam 8 malam Sampai jam setengah 10 malam Berupa pagelaran wayang kulit Rabu dan Kamis Mulai jam 8 malam Sampai jam 9.14 malam Berupa pagelaran wayang orang Jumat sampai minggu Mulai jam 8 malam Sampai jam 9.14 malam Berupa pagelaran wayang topeng panji Ada pun tiket pagelaran kesenian tersebut Sebesar Rp20.000 per orang Museum Sonobudoyo Beralama di Jalan Pangurakan No. 6 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta Museum ini buka setiap hari selasa Sampai minggu Mulai jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Khusus hari Jumat Hanya sampai jam setengah 3 sore Ada pun kartu masuk museum Sebesar Rp3.000 per orang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya